Hasil babak 16 besar, Japan Open 2024, hari Kamis, 22 Agustus. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, dengan skor 21.18 dan 21.16 dalam durasi 34 menit. Dengan demikian, Leo Bagas berhasil melaju ke babak perempat final, Japan Open. Selanjutnya, di babak perempat final, Leo Bagas akan melawan pemenang antara Chiu Siang Chieh, Wang Chilin, atau Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal, dengan pertarungan 3 game, 16-21, 21-8, dan 21-15 dalam durasi 49 menit. Dengan demikian, Fajar Rian berhasil melaju ke babak perempat final, Japan Open. Selanjutnya, di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan Goh Zifei Nur Izuddin. Rekor pertemuan, 8-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 16 besar ganda putra lainnya, Goh Zifei, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Liu Kuang Heng, yang pohan, dengan skor 21-14 dan 24-22 dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Aya Ohori, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga-En, dengan skor 21-17 dan 21-18 dalam durasi 46 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Tai Zhu Ying, berhasil mengalahkan pemain Ukraina, Polina Buhrova, dengan skor 21-18 dan 21-10 dalam durasi 26 menit. Di pertandingan babak 16 besar tunggal putri lainnya, Natsuki Nidaira berhasil melaju ke perempat final, setelah lawannya, Nozomi Okuhara, memutuskan untuk walkover. Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar Japan Open 2024 selengkapnya. Di partai ke-7 lapangan 1, Rehan Lisa akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Tai Ying Suet. Di partai ke-12, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan tunggal putri Thailand, Supanida Katedhong. Di partai ke-9 lapangan 2, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Cainis Taipei, Fang Chihli, Fang Zhenli. Di partai ke-13, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan tunggal putra Perancis, Alex Lanier. Terima kasih. selamat menikmati